Dalam lanjutan gelaran uji coba yang dilakukan tim, SFC guna mempersiapkan diri dalam mengarungi Liga 2 tahun 2020. SFC bertanding melawan PS Pertamina di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. 14 gol tercipta dalam pertandingan ini, di mana 7 gol tercipta di babak pertama dan 7 gol lainnya tercipta di babak kedua. SFC langsung mengambil alih pertandingan sejak peluit tanda pertandingan dimulai. Gol cepat tercipta di menit awal babak pertama, melalui kaki Imam Bagus. Setelah terciptanya gol cepat tersebut, praktis SFC sangat mendominasi, baik itu dari segi penguasaan bola ataupun serangan ke gawang. Terbukti dengan tambahan 6 gol yang tercipta melalui hat-trick Firman Septian, 2 gol dari Muhammad Irman dan Alvin. Berlanjut di babak kedua, SFC tidak mengendurkan serangan dengan menambah 7 gol melalui kaki Rudiana di awal babak kedua. Hari Habrian, Rahel Radiansyah, Bagus, Sandrian dengan 2 gol dan Mario Aibekok. Hasil ini merupakan kemenangan ketiga yang diraih SFC dalam laga uji coba, di mana sebelumnya SFC menang 10-0 melawan All Star Inzaghi dan menang 7-0 melawan PSAD Kodam 2 Sriwijaya. Kemenangan ini diharapkan bisa terus dibawa nantinya ketika melakukan lawatan di Pulau Jawa. Eza PM Sriwijaya TV